Nah ini adalah ciri khas dari menu Nusantara ya harus ada sambalnya teman-teman Kita masukkan bersamaan dengan nasinya Halo teman-teman salam petualang cager cager nah teman-teman mari kita berpetualang Nah dalam petualang kali ini rencananya saya akan membuat menu makanan unik Ya apa penasaran yuk lanjut Halo teman-teman salam petualang molor molor Nah teman-teman pada kesempatan kali ini dalam petualangan saya rencananya saya mau makan nih teman-teman Karena saya sengaja dari rumah tadi belum makan ya Jadi alhasil saya datang ke alam berpetualang ingin mengolah sesuatu ya Ingin membuat menu Nusantara teman-teman Penasaran menu apa yang akan saya buat kali ini Yuk lanjut gas Oke teman-teman kita mencari bahan bakunya ya Untuk membuat menu Nusantara ya teman-teman Bahan yang saya butuhkan yaitu bambu teman-teman Kita cari bambu yang agak lubangnya dekat Nah ini pasti agak sedikit penasaran ya Nah kita harus hati-hati juga karena di sini tidak menurut kemungkinan ada reptil ya Masih masih bala-bala seperti ini Ke lalangnya masih benar-benar barala atau cukup bahasa Sunda teman-teman Nah ini ada dok Kita menemukan bahan bakunya untuk nanti membuat menu Nusantara Kayaknya teman-teman Oke Nah teman-teman sepertinya bambu ini cocok sekali untuk dijadikan bahan baku untuk nanti membuat nasi bakar bambu yang tezak Yuk lanjut Nah ini akan saya jadikan bahan baku untuk pembuatan menu Nusantara untuk nanti saya makan teman-teman Karena saya sangat lulus sekali dengan menu Nusantara Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita mencari bahan yang sebuah teman-teman Kita membutuhkan daun pisang Kutip bahan keduanya Kita harus mencari pohon pisang Kemedan Oh medan Lanjut Oke teman-teman Kita minta ya Nah teman-teman Ada yang tahukah Ini jenis bunga apa Bunganya cantik sekali teman-teman Namun Untuk Apa Rasanya Tidak tahu enak apa tidak Seperti bunga yang merah kemarin saya makan Itu rasanya manis Kalau yang ini saya kurang tahu ya Beracun atau tidaknya Tapi untuk sekarang kita fokus dulu ke menu Nusantara kita Mari kita lanjutkan pencarian bahan baku yang kedua Ya Yaitu Daun pisang Oke teman-teman Di sini saya menemukan pohon pisang yang tumbuh dengan sendirinya Ini biasanya pisang kebon ya Atau pisang hutan Nah ini pohon pisang seperti ini Tidak ditanam teman-teman Asli dari alam ya Tandai tumbuhnya di pinggir sungai seperti ini Oke kita ngambil satu buat nanti salah satu bahannya teman-teman Terus kita pisahkan dari matangnya Begini cukup teman-teman Kemudian kita langsung ke dalam proses Halus untuk pembuatan menu Nusantara Kita cari tempat wah ini bagus loh Aku ngeduruk Ya Di sini gitu Ya iya Bagus tuh di silpionah Halus Teman-teman Nah Ini Ayu bakar Ini cocok sekali ya Kayaknya kita mulai disini nih teman-teman Oke kita lanjut Untuk pengolahan Yuk Oke kita keluarkan bahan-bahannya teman-teman Ada nasi Dan ini ada ulekan buat nanti kita bikin sambal Dan ini adalah bumbu rahasia Dan ini juga rempah-rempah Nah disini ada sesuatu yang membuat makanan itu menjadi serba lezat teman-teman Dan disini juga ada orang laut Yaitu ikan asian Oke selanjutnya Kita membuat dulu penapian teman-teman Untuk Pembakaran dulu si daun pisangnya Nanti si daun pisang ini biar gak robek ya Nanti kita bakar terlebih dahulu teman-teman Yuk kita langsung lanjut ke pembuatan api Kemudian kita bikin api unggun seperti layaknya Kita mengenang waktu sekolah Yaitu Peramuka ya Nah ini bisa digunakan juga yang sering peramuka itu Bisa ya Bisa membuat perapian Kita gunakan secukupnya saja Nanti kita siram ya Bekaknya agar tidak menyebabkan kebakaran lingkungan Oke kita bakar si daunnya biar lemas Biar gak mudah robek ya Sampai terlihat bening Terlihat kan tuh Tuh Lihat gak beningnya buk Kelihat Nah Itu berarti sudah bisa digunakan ya Kita lipat bungkus si nasinya Masukkan ke sini Lep 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 Seperti ini Seperti ini Kita masukkan Kita lipat Seperti ini Kita lipat Nah Setelah seperti ini Kemudian kita ikat Kita ikat Ikatnya ke sebelah sini ya Lep Kemudian kita masukkan ke dalam bambu Teman-teman Oh ada yang lupa teman-teman Kita masukkan beserta Ikan asin Lep Lalu ikan asinnya Nah Nah Seperti ini cukup Lep Seperti ini Seperti ini lagi kemudian kita masukkan bersamaan dengan nasinya kita harus hati-hati masukkannya jangan sampai robek teman-teman kita masuk kemudian kita masukkan ikan asin yang tadi setelah seperti itu kemudian kita tutup teman-teman oke kemudian kita bakar wangi sekali teman-teman ini jangan sampai padam ya nah teman-teman kita seperti ini tunggu sampai benar-benar si bau nasinya itu atau si wanginya itu wangi daun pisang itu keluar teman-teman sampai kecium ya sama ikan asinnya nah sambil menunggu ininya mateng kita lanjut membuat sambal ya teman-teman buat teman karena menu nusantara itu kurang abdoa tanpa sambal teman-teman kita buat sambal mentah teman-teman ya nah ini adalah ciri khas dari menu nusantara ya harus ada sambalnya teman-teman cukup kita kasih sasa cukup dan biar lebih profesional rasanya kita kasih saldo bubuk oke setelah itu kemudian kita tepuk kita ulek balai nah jadi untuk sambal ini saya tidak terlalu halus ya jadi sambalnya sambal kasar biar nanti terasa ketika di kita langsung lihat ke pembakaran lanjut nah teman-teman kita lanjutkan ke bahan utamanya ya nasi bambu bakar uni teman-teman ya ini setelah beberapa menit dibakar teman-teman seperti inilah kondisinya nah ini diyakini sudah matang ya sudah terlihat dan sudah tercium oke teman-teman jadi si nasi bakar bambunya sudah matang coba dilihat bok sini bok oke nah ini ikan asinnya oke nah ini nasinya tuh nah ini nasinya lapar langsung asli oke kita simpan dulu simpan disini oke dan ini nasinya tuh ini nasinya kebetulan saya ada jengkol nih kita goreng jengkol dulu bok kita buat dulu ininya nih buat pembakaran oke Judana cukup teman-teman saatnya kita membuat api lagi karena yang borosan ini nah teman-teman biar tambah apdoa kita tambahkan goreng jengkok ya biar lebih mantap eh cukup segitu ya Oke kita masukkan dulu jengkoknya sini coba mantap ini bisa dipakai ya wah keren oke teman-teman nah ini kita buka dulu nasinya oke kita spill nih uh anjir kita taruh disini tonga bala Aduh kan paus dan pausnya wah anjir uh cacos 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 Hai bismillahirrahmanirrahim abu hama balik kanap imurah Jatan wakil ada banyak tuh ada makan dari kita ya teman-teman bahkan-bahkan bukan dari kita juga kebanyakan kita makan suatu ada-adamnya juga ya biar menama kenikmatan dan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim Allah membalikkan api maria tanah wakil ada banar kecoyang Aduh muraganya ada hayangan asli jadi dirasa nasinya itu kecium banget aroma-aroma bambunya saya coba ikan asinnya anjir mau lihat nasinya ada gosong-gosongnya justru si nasi gosong ini membawa citra rasa yang aduh perok bangun api so ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton